Hai paket sahabat momenja kita mau rekomen nih kereta dari Queen Zack ini kereta kunci ini keren banget desainnya bagus banget ini kokoh peragengannya ini dari besi pastinya dan ini bisa buat traveling juga bisa difetnya pun juga kecil nih seperti kanopinya pun juga lebar keren yang seperti ini ini posisi dulu jadi kalau mau posisi tidur bisa banget tinggal yang ini satu direnggangin gini satu ditekan kalau terus ini dan ini bisa posisi tidur ini kunci ini bisa sampai berat kurang lebih 40 kg karena sedang sampai 40 kg karena dia ragangannya memang benar-benar lebih bagus banget ini bagus banget dan cara melipatnya juga gampang banget seperti ini cara lipatnya ini tetap posisikan diri dulu dengan posisi tidur kalau posisi melipat tidur pasti dia tidak akan sempurna untuk melipatnya ini seperti ini menekan dulu ke atas step pertama ini kita kita tombol yang kanan kiri dulu ini karena kirinya tombol semua kita dorong tuasnya ke depan ini habis itu yang kedua posisinya harus tidurnya ke depan seperti ini tombolnya nah ini sudah posisi melipat yang step kedua step ketiga tentunya gampang banget ini ada keterangannya di tombol tiga dan tombol empat seperti ini ini dinaikin ke atas sambil ditekan nih di dorong nah gampang banget kan tinggal di dorong aja sambil dilipat bisa banget kan ini traveling bisa buat traveling dan dia kabin ses tentunya contohnya setelah diripat dia ke prinses ini bisa dibawa-bawa juga dan ini beratnya kurang lebih sampai 10 kg petakuinizeb ini jadi ini sangat dibilang masih memang iya ya karena dia kan ragangannya kan memang gede terus cara membukanya jadi kita kita balik jadi step 4 3 2 1 kalau melepatkan kita dari step 1 2 3 4 nah cara membukanya kita step 4 seperti ini jadi step 4 kita angkat ini yang step 4 yang ada keterangannya yang nomor 4 yang ditarik ini tapi dia ngeklik nih kan udah ngeklik semua berarti dia sudah kunci terus step kedua step kedua step ke satu jangan lupa kanan kirinya dipencet tombolnya ini kalau tidak dipencet dia pasti tidak akan naik nah seperti ini dia akan naikkan di pencet kanan kiri sambil di tarik ke belakang sampai dia berbunyi klik nah kalau dia belum bunyi klik perhatikan lagi selorongnya pasti dia akan melipat dengan sendiri otak napis dan para pengguna di sana jangan khawatir cara melep cara mencuci kanopinya bisa banget disini ada tetang ada settingnya nih fungsi setting ini buat buka kanopinya ya dan ini dapat renkot jadi ini ada ada renkotnya seperti ini keren banget tadi pasang seperti ini tuh keren seperti ini terus jangan lupa pun ketika ngerem dan melepaskannya nih coba ini seperti ini jadi yang merah ini ada keterangan merah ini fungsinya buat ngerem kalau yang abu-abu itu fungsinya buat ngangkat buat jalan nah seperti ini ini bisa jalan nih bisa jalan ketika saya rem rem bijak dia akan berhenti ya kan dia tidak gerak sama sekali setelah ini saya tekan kuning gini dia jalan Oke terima kasih para sahabat nomencet